Karena gak gampang kita bilang si Fulan kafir-kafir, ntar dulu Ini orang galak-galak, ah amat beragama, ya ntar dulu main kafirin aja Ini musuh Islam nih pengen nih ketemu sama orang-orang ahlu sunnah yang gampang mengkafirkan Sehingga kan yang tersebar di masyarakat, katanya kalau orang menegakkan sunnah di tahun-tahun belakangan ini Dibilang wahabi, betul? Ya mudah-mudahan si pemirsa menyaksikan ini sama Kang potong video, potong nanti kalau berani ini Ini yang ngejelasin sama inti ya Abad kedua Hijriah, dulu memang ada pentolan khwarij Abdul Wahab bin Abdurrahman Rustum di Afrika Utara Ini khwarij yang Rasul bilang kilabunar, anjing-anjing neraka, kata Rasul Bacaan Quran sahabatku pun kalah sama mereka, apalagi kita Terkecoh, jadi kalau Quran sahabat aja kalah sama khwarij Ya berarti kan mereka betul-betul mempraktekan sunnah cuma alam mereka Keras, kaku Nah ini, ini yang tersebar Sehingga musuh-musuh Islam ini melihatnya dari situ tuh Sehingga pada tahun 300 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu Ya ini Muhammad bin Abdul Wahab dengan dakwah sunnah ini di fitnah Dikatakan wahabi oleh orang-orang Inggris karena gak bisa menyentuhi Saudi Arabia Cuma gara-gara mirip Muhammad bin Abdul Wahab Kalau tadi Abdul Wahab bin Abdurrahman Rustum Abdul Wahab yang dibilang wahabi Ya kalau dia mungkin Abdul Wahab wahabi mungkin karena namanya Abdul Wahab Tapi kalau dia kan Muhammad bin Abdul Wahab Berarti kalau mau dinisbatkan pada beliau namanya Muhammadiyah dong Bukan wahabi ya Nah ini yang perlu diluruskan Nah masyarakat jangan sampai terkecoh Sampai jumpa